Sebelum kita mulai material lebih jauh, saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan. Apa bahasa? Coba renungkan jawabannya. Jangan mencari pengertian dari buku ataupun mencari di Google. Kalian temukan definisinya sendiri. Mari kita pikirkan jawabannya dalam 2 menit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Waktu selesai. Jadi kita bahas pengertian bahasa. Saya akan mengambil salah satu teori yang terkenal pada masanya. Menurut Goris Keraf, 1989 bahasa adalah alat komunikasi untuk menyampaikan pikiran, pendapat, atau perasaan YG menggunakan bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Di sini, saya akan mengarisbawahi tentang bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Apakah kalian setuju dengan pengertian? Apakah kalian setuju dengan pengertian di atas? Kemudian kita akan mengambil salah satu teori yang dihasilkan oleh alat ucap manusia? Kemudian kita akan membahas asal-usul bahasa. Coba kalian pikirkan kapan bahasa itu ada. Kita akan pikirkan dalam 2 menit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tentunya kita akan mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Ada salah satu teori mengatakan bahwa kita tidak akan pernah tahu kapan di mana dan siapa yang menemukan bahasa. Namun ada teori lain yang berbeda. Kita bisa ambil salah satu teori tersebut. Saya juga akan mengambil salah satu teori lain. Pada tahun 1861, ahli sejarah bahasa Max Muller menerbitkan daftar teori asal mula bahasa yang spekulatif. Bawawaw. Teori bawaw atau cukowo menganggap kata-kata bermula sebagai imitasi dari teriakan hewan-hewan liar atau burung. Pooh-pooh. Teori pooh-pooh menganggap kata-kata pertama sebagai teriakan dan kata seru emosional yang dipicu oleh rasa sakit, senang, terkejut, dan lainnya. Dindong. Yang menyatakan bahwa semua makhluk memiliki sebuah getaran resonansi alami yang digemakan oleh manusia dalam perkataan awalnya dengan suatu cara. Yo-hi-ho. Teori Yo-hi-ho meyakini bahasa muncul dari kegiatan kerjasama yang teratur dan usaha untuk menyinkronisasi otot, sehingga menghasilkan suatu suara yang menghela bergantian seperti ho. Te-a-te-a. Teori ini tidak ada dalam daftar Max Muller, tapi diajukan oleh Sir Richard Paget pada tahun 1930-37. Menurut teori T-a-te-a, manusia membuat perkataan pertama dengan menggerakan lidah yang meniru gerakan manual, membuatnya terdengar bersuara. Oke. Sampai di sini pembahasan pertemuan pada hari ini. Dua pertanyaan tadi akan menjadi diskusi yang sangat menarik. Kita akan sambung materi selanjutnya pada pertemuan selanjutnya. Selamat belajar! Sampai jumpa di video selanjutnya.